Terima kasih Anda masih-masih bersama kami memirsa dalam suasana Hari Pahlawan Nasional Partai Perindo mewujudkan rasa nasionalisme dengan berkunjung kedua museum pahlawan di Perubalinga, Jawa Tengah. Perindo bahkan memberikan bantuan kepada keluarga kedua pahlawan tersebut. Salah satu sikap cinta tanah air adalah mengenang jasa pahlawan nasional. Perjuangan para pahlawan ini harus menjadi inspirasi bagi anak bangsa untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan nasional, kader Partai Perindo melakukan kunjungan ke Museum Usman Janatin dan Museum Jenderal Sudirman di Perubalinga, Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Tak hanya melakukan kunjungan, kepedulian Partai Perindo juga diwujudkan dalam memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga pahlawan Usman Janatin dan sekolah paut Usman Janatin. Anak-anak dari kecil harus mulai belajar mengenal sejarah supaya mereka nanti kelak menjadi pemimpin, ada pemimpin yang tidak melupakan sejarah. Dan tahu asalnya. Museum Usman Janatin didirikan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa Usman Janatin yang gagah berani berjuang untuk bangsa dan negara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa kemiskinan selalu menjadi hal fundamental yang masih dihadapi Indonesia. Timpangnya pembangunan dan banyaknya desa tertinggal menjadi salah satu faktor penyebabnya. Untuk itu pembangunan desa harus terus digenjot dalam upaya mengurangi kesenjangan dan mempercepat kemandirian dan kesejahteraan desa. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil apabila desa yang merupakan lingkup terkecil dari suatu negara diperhatikan secara optimal dari sisi pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kemandiriannya di berbagai bidang. Untuk itu pembangunan desa harus menjadi prioritas agar Indonesia makmur. Jerman MNC Group Haritan Nusidibyo menegaskan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan peluang kerja. Kampus ini sangat menarik dan saya baru pertama kali mengunjungi kampus yang khusus pembangunan desa. Itu penting karena kalau Indonesia memaju, untuk terkecil itu harus maju. Desa-desa itu kalau maju, yang 74 ribu lebih, pasti Indonesia maju. Bagaimana maju ke desa dari sisi entrepreneurship, bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau mereka pasti pertanian-pertanian disana bisa maju, produktif. Kalau pasti nelayan bagaimana mereka disana juga produktif. Perkebunan juga begitu, pariwisata juga begitu. Saya rasa ini menarik sekali, perguruan tinggi seperti ini saya rasa harus dihukum. Akan lebih banyak, lebih bagus bagi bangsa kita. Karena fokusnya bagaimana membangun desa. Membangun dari elemen terkecil itu kan sangat penting. Kalau saya bangun MNC Group juga begitu. Yang saya bangun dari bawah. Infrastruktur kekuatan bawah ini saya perkuat, baru saya bisa bangun ke atas yang kuat. Ya saya katakan kepada mereka, seperti yang saya sampaikan barusan, dan mereka punya peluang sangat besar untuk ikut ambil bahagian di situ. Indonesia ini punya kesempatan sangat luar biasa. Dan salah satu kesempatan itu harusnya bisa diwujudkan oleh mereka-mereka ini, generasi muda. Ya kalau dari Pak Hari yang saya dengar tadi, sukses itu harus diperjuangkan. Dan sukses itu tidak tergantung pada masa lalu. Kalau saya ketika jadi sarjana nanti, saya kembali ke desa untuk membangun desa. Sebagai bentuk dukungan menjaga pelestarian alam khususnya di desa, HT melakukan penanaman pohon kalpataru di halaman Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APDM. Tidak hanya itu, MNC Group juga memberikan bantuan pendidikan kepada 20 mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APDM yang berprestasi. Harapannya agar mereka terpacu untuk terus mengasah kemampuan demi memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa dan negara. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.